selamat datang di what happens at the table dan kali ini kita akan mengunboxing betuk tassel mantep apaan nih ini board game yang udah ke kickstarter mulai dari akhir 2020 dan baru berdatang sekarang ini baru datang hari ini hari ini langsung kita unboxing udah hampir setahun lebih ya hampir setahun lebih alasan kenapa aku ngeback sebenernya cuma karena artnya aku suka banget artnya tapi setelah kita kita pernah coba main di tabletop simulator bener sekali kita pernah coba dan ternyata gameplaynya bagus juga dia tuh semi co-op eh co-op tapi kita juga berkompetisi dengan pemain lainnya juga tapi kita harus tetep berkooperasi dengan pemain lain agar bisa menang iya dan mengalahkan bossnya ya oke langsung kita buka saja aduh hati-hati awas adik-adik disini gimana nih ini ukuran boxnya aja lebih besar ya tutupnya ini bisa lihat tutupnya itu enggak cukup ya enggak cukup buat tutup bongsa enggak cukup ya nah emang sebanyak apa ini komponennya dalamnya apa ini komponennya ini coba kita buka langsung ini backingnya cuma ada berapa cuma ada satu ini Wot atau semua aja ada deluxe atau apa kan biasanya gitu oh iya disini ini aku backing yang biasa ya yang biasa yang biasa soalnya biasanya kan ada tier-tiernya gitu kan nah bener ada tier-tiernya tier yang paling tinggi itu kalau lihat di kickstarternya nama kita nama nama backer kita nama backernya itu ditulis aduh di ilustrasinya di pinggir pasternya di ilustrasikan di pinggir pasternya nah nanti kita coba lihat oke tapi aku enggak ada disitu oke gak apa-apa kita ngeback yang paling biasa lah nah ntar kan ada youtuber-youtuber terkena dari luar-luar ya pasti ada coba kita lihat coba kita lihat oke ini sudah wuh waduh waduh ini boxnya pakai ini linen linen? wuh ada finishingnya muncul ya suaranya ya ini ada suaranya oke coba kita dari depan dari depan oke langsung ya siap siap 1 2 3 gila insertnya wah bahkan ini plastiknya ya plastiknya ada desainnya ada desainnya loh ini ini dibuat sama game tray sini ya yaudah ya itu ya kelihatan oke ini game tray sini biasanya buat insert-insert nah makanya insertnya bagus ini insertnya bagus nih coba kita kita keluarkan dulu ya oh ini tray minisnya sendiri oh ini khusus minis nih khusus minis oke oke khusus minis oke ini ada rulebooknya ada rulebooknya oke nanti kita lihat lagi rulebooknya juga gede banget wah apa ini apa ini apa ini ada peta seperti peta tapi bukan wah ada ucapan wah ada peta ya ampun ada peta ada peta meskipun sebenarnya tidak gitu dipuduhkan kalau kita main di demonya ya di tabletop simulator mungkin ini buat lore-nya doang buat lore ceritanya ya benar-benar buat lore ceritanya sama duduk aja ya capek oke sama duduk oke gini lore ceritanya kamu pernah main cuphead gak Riff pernah-pernah pernah sekali itu mirip-mirip ya artnya mirip artnya mirip ya di cuphead itu juga ada mapnya kayak gini iya sama dan hampir sama juga oke oke sama kan sama-sama susah kalau kita pernah coba di demonya kita cuma hampir ya hampir-hampir hampir menang gak pernah menang gitu gimana nih oke ini udah dapet-dapet ini cardboard ya ini tokennya token-tokennya ya tokennya oke ini bolak-balik bolak-balik beda-beda ya beda ya nah ini ini kosong kan ini ada airnya oh apakah bisa surut atau gimana nah kita tidak tahu oke nanti ada nanti kalau misalnya mau main di gameplaynya nih oh kita dapet token lagi wah ini tokennya banyak token uang ini token uang kayaknya ya token uang oke masuk ini boss-bossnya harusnya nih oh nama-namanya ya nama-namanya ya oke siap ini gameplaynya tipenya boss battler boss battler namanya ya jadi kita melawan boss melawan boss satu boss yang gede boss yang overpower dan bersama-sama teman-teman oke ini untuk berapa pemain nih kalau boleh tahu nih ini kalau dilihat dari sini sih 2-5 pemain 2-5 pemain mainnya 40 menit per player 40 menit per player ya berarti berarti kalau main orang 4 berarti 40 kali 4 4 kali 4 160 oke 2-4 player ya 2-5 player ya ya bisa sampai 5 player ya sampai 200 menit 200 menit 3 jam dong 3 jam gila itu kalau udah ini udah fase mainnya bro kalau belum fase mah pasti sering-sering lihat rulebook ya oke ini tokennya cukup banyak ya banyak ya ada lagi ini token ini token oke mantep ini kayaknya buat ini di maps nya nanti ya ya ada maps nya oh ini karakternya RIP wuuu karakter yang 2 dimensi kan kita tadi dapet minus nih dapet minus nya nih nah tapi ada yang versi standy nya juga versi standy nya ya oke standy nya ini bagus banget oke ini boss-boss nya ini karakternya kucu itu ada yang kucing ini yang agak gedean ini berarti boss nya ya ya ini boss nya yang kecil-kecil ini karakternya oke oke nah ini nah ini ini sepertinya petanya deh ini sepertinya map nya deh oke ini map nya oke coba kita buka ya oh map nya 2x volt doang oh kalau root kan 3x kan 3x banyak sekali tapi ini gede ini gede ini gak kayak root nih kayaknya hampir mirip deh hampir mirip oh ini ini grid-grid nya oke soalnya kalau root tuh box nya kecil makanya dia 3x oh bener juga kalau ini box nya agak gede makanya dia 2x oh ini ini map nya ini nanti terrain nya nanti kayaknya ditaruh sini ditaruh-taruh gitu ya nah kan udah ada kotak-kotak coba ya coba yang ini burn finder apa ini burn itu oh ini burn iya oh ini nanti berarti oke siap-siap itu nanti sesuai ini rule biasanya ada di rule book nya kita belum tau nanti kita baca dulu bener sekali kita mau main aja baca dulu ya belajar dulu belajar dulu oke ini oh ini ada oh ini masih ada oh ini yang itu market bukan ya oh iya ya ini market nih sepertinya nih oh iya ini yang jualan ini yang jualan nih market nih oh bener-bener townface fight face sama ada fight face oh ini musuh musuh bossnya oh jadi dibalik gitu ya kalau misal kita lagi battle ada di sisi yang ini tadi oke kalau beli-beli disini disitu kalau lagi ini rest ya oke ada apa lagi nih apa nih karakter nih pasti karakter dong board karakter ini aduh susah banget ini itu dulu kali ini aja lah iya boleh oh ini tempat koinnya tempat koinnya ya ini 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 oh disediain ya oke bagus ya bagus lucu lucu ini juga cukup sturdy loh loh gak bisa di band bagus 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 ini keren 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 oke lanjut lanjut lagi kita ada ini karakternya ini pasti ini karakternya ya ini karakter bocil peramuka bocil peramuka ini kita kita dulu mainnya pakai ini pakai itu pakai itu pakai itu cukup usil yang up lagi itu lagi ada juga yang pancing kail pancing koba kita lihat ini ada karakternya kita lihat yang ini aja lah ya boleh gue yang si plover uh Halo ini yang ayam ayaman ayam ini belum pernah kayaknya itu yang itu yang ini yang instrument yang ini yang instrument ah performer oh beda ya rasanya kalau main di tabletop simulator sama pegang asli ya Nah ini Norman Fishboy Bocil pancing ini Bocil pancing Wah ini juga pernah Ini yang punya tembak Nah ini ada tembak Nah ini pramuka Oke 7 karakter Jadi bisa di ganti-ganti kombinasi Kalau misalkan mainnya berdua Atau berlima itu masih bisa Bisa Ini bossnya nih Ini bossnya Oh ini bossnya nih Oh ini bossnya ya Oke Ini yang akan kita lawan Gak buka Ada berapa nih Bossnya nih Coba kita lihat dulu Ini ada Peppin Milk Frog Ini yang Apa namanya Kata-kata Oke The Bundits Nah ini belum pernah nih Belum pernah Di demonya gak ada nih Oh ini kita main Peppin Milk Frog dulu ya Iya kita main Peppin Milk Frog pernah Ini pernah Kita kalah disini Iya kita kalah disini Sama Ostrowman Ostrowman Umbrello Ini juga pernah Ini juga di demo Nah ini belum pernah nih Oke Ini juga belum pernah Kita Oh ini kuburan Rip Terus ada keluar Keluar ini ghostnya Oh keren 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 Kreatif kreatif ya ini ya Kreatif kreatif King and Queen King and Queen King and Queen Oh dibalik Kanya dibalik ya Keren 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 Deputi Wagums Deputi Wagums Oh ini belakangnya ada Ini nih Oh itu ya Untuk setupnya ya Setupnya Terrainnya begitu ya Oke boleh Oke Balak balik Balik-balik Lau Mendozi Lau Mendozki Eh Lau Mendozki Hensi Hensi Oh ini tangannya banyak tuh Hensi Penny Pincetti Penny Pincetti Sama Bordovis Sama Bordovis Wah lumayan nih Oke 10, 11, 12 12 12 12 Oke apa lagi Oh ini ada bagnya Buat apa ya Buat nyimpen kali Buat nyimpen komponen kali ya Iya lah boleh Buat nyimpen komponen Oh ini String bag Oke String bag Dapat dua Ilustrasinya sama Oke Terus Tidak dapet dulu Ini Ini trackernya Oh iya Tracker kelihatan ini ya Nah ini kan Lobang-lobang nih Nah itu kita isi Nah yang hijau-jauh Itu kayaknya Startingnya ya Ini ya Ijo-jujanya Harusnya sih ya Oke kita taruh disitu Ini kita taruh keluar dulu Oke Apalagi tuh Oh ini anunya Buat standinya tadi Standi apa nih bro Standi karakter ini bro Oh diberdiriin Oh gitu Dapet berapa kita Kok cuman dapet dua Ada lagi dong pasti Gak ada Dua sampai lima player Oh karakternya disini Oh itu karakter yang kecil-kecil Oh itu untuk boss Oh ini buat boss berarti Ini buat boss Bener-bener Oke Yang gede buat boss Yang gede buat boss Makanya kita cuma dapet dua Ternyata yang Yang ini dapet lima Bener Bener dapet lima ya Oke Dapet apa lagi tuh Bentar Kita dapet dadu Ini dadu 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 berapa tuh Dapet dadu apa cu Dadu ini dadu berapa ya Dadu 10 gak sih D10 Semuanya ada 10 semua Oh ini per karakter berarti kan ada 5 Oh pegang satu-satu ya Oke Ada dadunya Ada komponen dadunya Ari Iya Nanti Akmal gak mau main nih Akmal gak mau main nih Coba liat video disini Nanti ada Alasan Akmal tidak mau main Game yang gak ada dadunya Oke ini ada starting gear Kartu ini kayaknya Oh iya ini kartu ini Oh ini divider Divider Oh ini divider Tiap karakter Oke Oh iya kita belum dapet liat kartunya sama sekali ya dari tadi ya Mana ya Bentar belum Belum Ini dulu Apa itu ya kartunya Ini kayaknya divider juga ini Divider juga ya Kayaknya Coba liat Oh iya di divider lagi Oh iya di divider lagi Oh iya di divider lagi Oke ini kayak yang bos tadi Oke Tons event Di rame deck Oke Sama-sama Sama ya Sama Susah banget susah Oh iya kebukaan tutupnya Oh ini kartu-kartunya disini Jadi ini tidak ada yang waste ya ininya Apa namanya Space nya Ini malah kayak jamuran ya Tapi desainnya gini kan Desainnya begitu Desainnya kayak apa namanya Gini Rip Coba liat Ini kartunya bro Seberapa banyak kartunya Berapa uang yang harus kita habiskan untuk nge-sleeve ini Nah itu di dalam box itu Dalam box kecil Masih ada insert bro Oh iya tak Coba-coba kita keluarin ya Aduh sampe gak cukup nih Oh iya kita liat dulu ini Yang kataku tadi Oh iya Yang di pinggirnya Wah itu ada Ada siapa Nah ini orang-orang yang nge-back Lebih mahal Ada jasim Ada Coba kita cari youtuber yang kita tahu ya Iya Ada gak Oh ini Kuak Kuakrop Oh kuat dari kuakrop Kuakrop Ini panel board game luar ya Iya Yang sering kita lihat juga Wah gak ada lagi kayak Ada lagi kayaknya ya Orang-orang biasa Orang-orang biasa Tapi keren gak Oh orang-orang banyak duit Ini Konsepnya keren ya Iya Konsepnya dia di Batu Nisan gitu Batu Nisan Oke Ini udah gak ada lagi ya Ini tinggal Eh Oh apa tuh Oh 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 apa nih Oh temen-temen tuh kalau enggak buka enggak bakal tahu tuh ada kotak misteri di situ kotak misteri unlock a bear nah no picking Oh ini nggak boleh nggak boleh dilihat guys ya bener itu pasti ada di rulebook kalau misalnya ada apa namanya kita nggak ngeliat ininya nggak nggak ngebuka ininya pasti ada disitu di rulebook kalau misalkan kamu selesai kapan bukanya ini kapan buka itunya oke keren banget keren banget kita kembalikan ya kita kembalikan kita nggak boleh geliat bro kita harus a jujur 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 main oke udah oke mantap kita taruh dulu kita lihat kartu-kartunya kita lihat kartunya sekarang di dalam kotak kecil ada insertnya bro coba cek ya ampun ya ampun emang bener-bener di persiapkan nih coba lihat ada lagi nggak ada nggak ada ini plastiknya tebel banget tapi coba lihat tuh quality ya quality quality oke udah kita coba lihat kartunya sekarang lihat kartunya segini banyak kita mulai dari yang mana dulu nih ini dulu ya apa tuh nih dulu yang warna merah dulu warna merah itu kartu medali ya ada kartu medali ada itu kayaknya ratusan nyampe tuh seratus gitu kayaknya lebih deh ratusan lebih ya lebih kayaknya nih lebih reklah sini coba kita lihat end of your turn adjacent to the reveal oh ini kayaknya ini misi itu quest-quest gitu kayaknya side quest-side quest gila side questnya segini banyak coba oke jadi bisa ini bro apa repellibility-nya tinggi pasti ini nggak mungkin sama gak sih bener sekali gila yaudahlah ya pokoknya segitu ya ini sama semua btw kalau dibahas semua ini bro ya bisa sejam sendiri nih unboxing unboxing sejam ini kita coba buka yang ini hasilnya yang ukurannya sama ini kayaknya yang jualan tadi nih Oh buat ini di market ya kita bisa membeli peralatan atau misal untuk melawan boss-boss kayaknya sih gitu Oh ini beda-beda-beda tuh beda nih Oh iya ini granny ken nah Oh iya di starting gear berarti tinggi wah ini normal 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 oke ini starting gear berarti aduh terus ada yang bisa dibeli nah yang bisa dibeli gila segini coba Hai loh ini masih ada lagi loh masih ada lagi lagi coba coba lihat dikit dah boom boom bre waduh duduk 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 Aduh udah beda semua ini ke iya beda semua pasti coba-coba cepet-cepet deh cepet Hai panas kameranya overheating gak kameranya overheating bro saking banyaknya konten sampai ini kameranya overheating next silakan pakai satu kamera aja ya tinggal dikit aja kita lihat ada kartu apa tuh Oke ini ada kartu kalau enggak itu jadi dibawa anu aja ambil aja itunya gini aja enggak papa Oke Oh ini bos bosnya nih bos bosnya itu itu bordovis ini ya kan Oke Penny pinceti Oh iya ini kartu bosnya berarti untuk bos EI nya lah ya EI nya Oh ini apa yang akan dilakukan bosnya nanti akan ada di kartu ini Oke Oke ini kita buka lagi yang ini boleh kita buka semuanya dulu tebel-tebel Oh ini tapi ada tiga jenis kartu warna-warna beda yang biru tadi yang biru yang bisa dibeli-beli rufian meninggal rufian tuh musuhnya betul ini tuh nah kayaknya kalau kita bunuh kita dapet itu ya Oke ini ada lagi warna kuning apa ini Tracer kalau lihat ini Tracer Tracer sih Tracer Oke tidak kita tahu kita buka lagi masih banyak lagi nih kartunya masih ada lagi Oke masih bos 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 Oh ya ini bos juga bos juga bos juga sampai di depan Aduh banyak banget coba luh 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 semuanya ternyata kecuali ini critical hit ini Oke ini kayaknya panduannya buat dadu-dadunya Oke ini kartu bosnya segini segini Oke masih ada lagi masih ada lagi jangan bosen-bosen masih ada lagi masih ada lagi maksudnya nah ini player aja Oke ini ini apa ya Oh ini Oh teren terennya yang ini tadi yang token-token ini yang token-token ini jadi oke nah ini apa ini apa nih Oh ini tone-event ya ampun ada event cardnya juga event cardnya segini sendiri dong quest card item karakter bos uh gila banyak-banyak ini plastiknya banget apa yang belum kita buka berarti ya udah udah semuanya belum ini hei minisnya belum jelas ini ini minisnya 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 lulu-lulu ya minta replacement Kak kita replacement kan apa-apa di ini aja Alteco aja bisa ya coba tapi emang ini sih coba ini kan besenya segini ya tapi karakternya segini tapi tapi ininya coba satu doang emang rawan patah nih kayaknya ya Hai 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 dua hai 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 empat dansi kalian udah Segini banyaknya Banyak banget ini Ini takutku Ini kan harus di-slip ya Kalau mau aman kan di-slip Nah tapi kalau di-slip takutnya malah gak cukup Disini Oke mungkin segitu dulu Unboxing dari kami Jangan lupa saksikan video kami yang lain Nanti mungkin akan ada Tutorial dan gameplaynya juga disini Kalau ada Dan tetap saksikan What happens at the table